Halo Gabuters, Nyiblorong merupakan sosok legenda Indonesia yang berwujud cantik namun memiliki tubuh setengah manusia dan setengah ular. Ia merupakan panglima terkuat yang dimiliki oleh Kanjeng Ratu Kidul, yang sering kita anggap dengan nama Nyiroro Kidul. Menurut kepercayaan masyarakat, Nyiblorong adalah penguasa keraton pantai selatan yang memiliki kesaktian luar biasa. Selain itu, Nyiblorong juga memiliki pengikut berbagai macam makhluk halus. Nyiblorong tampil mengenakan kebaya berwarna hijau dengan rajutan emas. Kain panjang berwarna emas tersebut konon merupakan perwujudan sosok aslinya, yaitu ularaksasa. Pada saat bulan purnama, kecantikan dan kesaktian Nyiblorong mencapai puncaknya. Tetapi saat bulan mengecil, ia akan kembali lagi ke wujudnya yang semula, yaitu ularaksasa. Serat Centini menyebutkan bahwa Nyiblorong yang cantik adalah putri dari Ratu Angin-Angin. Ia dinikahkan dengan jaka linglung setelah calon suaminya itu berhasil membunuh buaya putih penjelmaan Prabu Dewata Cengkar. Nyiblorong dipercaya dapat mendatangkan kekayaan bagi orang yang tertarik mengajaknya untuk bersekutu. Setiap kedatangan Nyiblorong, ia akan meninggalkan kepingan-kepingan emas di tempat ia menemui orang yang menjalin hubungan dengannya sebagai imbalan. Emas tersebut konon sebenarnya merupakan sisik-sisik dari tubuhnya. Pesugihan dengan Nyiblorong dipercaya membutuhkan tumbal arwah manusia yang akan digunakan sebagai pengikutnya. Dan arwah pengikutnya itu akan menjadi bagian dari penghuni keraton gaib laut selatan untuk selamanya. Selain itu, dalam jangka waktu tertentu, Nyiblorong juga meminta tumbal nyawa untuk menambah jumlah prajurit serta meningkatkan kecantikannya. Sebagian spiritualis menganggap Nyiblorong sama dengan Nyirorokidul, tetapi versi tersebut dibantah oleh sebagian ahli spiritual yang lain. Karena Nyiblorong lebih berwujud sebagai putri ular yang ditugaskan untuk menggoda manusia dan menyesatkan manusia dengan cara-cara pesugihan. Sementara hal tersebut berbeda dengan ratu kidul yang berwatak baik hati. Dewi Rangkita adalah anak dari Nyimas Dewi Anggista, putri bungsu dari Raja Caringin, kurun ke-11, Prabu Jaya Cakra. Dalam budaya populer, Nyiblorong merupakan tokoh legenda Indonesia yang sering menjadi tema film. Beberapa film yang mengangkat tema Nyiblorong adalah Nyiblorong dan Perkawinan Nyiblorong. Nah itulah salah satu cerita tentang Nyiblorong yang beredar di kalangan masyarakat di Nusantara. Percaya atau tidak percaya Anda dengan peristiwa ini itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Sekian dulu cerita kali ini, kita berjumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Kalau ada saran silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah. Saya kakak beserta tim jajaran K27 mengucapkan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you the next video. Mungkin channel K27 kali ini akan upload video paling seminggu sekali. Dan harus sabar ya teman-teman. Dan mohon doanya supaya lancar dan jikalau saya sudah beres, nantinya akan seperti biasa lagi saya upload video selama 2 hari 1 video ya teman-teman. Dan yang lebih ribetnya kali ini untuk acara KKN saya pribadi, KKN saya dikembalikan lagi kepada desa masing-masing. Jadi untuk KKNnya dilakukan sendiri-sendiri karena sedang berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi sangat susah sekali dan apa-apa harus dikerjakan sendiri. Nah itu yang membuat saya susah untuk membuat konten-konten kreator di dalam Youtube. Oke, mohon maaf terlebih dahulu dan mudah-mudahan buat teman-teman yang sekarang sama lagi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan teman-teman bisa disehatkan dan dijauhkan dari penyakit pandemi COVID-19 ini. Selain itu, buat teman-teman yang terus mantangi channelnya K27, mohon untuk bantuannya supaya bisa menyebarkan atau mengajak teman-temannya untuk subscribe channel ini. Oke, terima kasih. See you in the next video. Sampai jumpa di video.